Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, gengki deska Hari ini saya Nihongo Gambaro akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika di Jepang ketika mengikuti ujian tahun ketiga ujian di bidang katawaku ujian ini saya laksanakan di kota Naha, Minasang bersama dengan teman saya ini adalah pengujinya terdiri dari dua orang orang Jepang jadi di ujian katawaku ini kami diharuskan untuk membuat suatu kotak di mana kotak tersebut mempunyai potongan di bagian tengahnya ya disini dilihat ini kami lagi persiapan membuat kotaknya nah disitu dilihat ada banyak papan, ada banyak kayu nah itu semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kotak tersebut Minasang ya mungkin disini tidak terlihat jelas bagaimana proses pembuatan kotaknya ya tapi apabila dilaksanakan itu sangat rumit Minasang ya untuk pemula mungkin sangat rumit ya apalagi kami hanya sekedar menggunakan gergaji tangan beruntung pada ujian ketiga kali ujian kedua ini dibolehkan untuk memotong terlebih dahulu memotong secara garis besarnya ya memotong papan-papan yang besar terlebih dahulu di di perusahaan jadi sebelum ke tempat ujian boleh untuk memotong misal papan ukuran 40x60 nah jadi di tempat ujian hanya memotong kayu-kayu rengnya kayu-kayu sangginya saja apabila harus memotong di tempat juga itu akan memerlukan waktu yang lama Minasang ujian tahun pertama saya seperti itu ujian tahun pertama itu harus memotong semua di tempat tidak boleh memotong di dari perusahaan ya jadi benar-benar yang diuji itu bukan keterampilan tapi fisik ya berbeda dengan ujian yang pertama di ujian yang kedua ini kami hanya memotong kayu-kayunya saja sanggi-sangginya saja nah itu dilihat kotaknya bentuknya seperti itu Minasang ya nah itu pakaian kerja kami jadi menggunakan helm lengkap dengan baju kerja dan juga menggunakan itu dilihat kalau bahasa Jepangnya adalah kosibukuro jadi alat untuk kantong untuk meletakkan palu paku alat semua dalam satu kantong itu di belakang situ ya lumayan berat Minasang itu ya nah ini prosesnya sudah hampir selesai ya selama ujian ini waktunya itu sekitar 2 jam sekitar 2 jam ya selama 2 jam itu semua harus selesai setelah ujian praktek kami langsung ujian tertulis nah untuk ujian tertulisnya ini saya gak punya dokumentasinya yang pasti ujian tertulisnya itu lumayan sulit ya lumayan sulit untuk ujiannya karena benar-benar teorinya itu berbeda jauh bukan berbeda jauh karena kami benar-benar asing dengan apa yang ada di dalam ujian teorinya jadi benar-benar berbeda jauh kami itu berapa orang sekitar 6 orang ya sekitar 6 orang dan hanya 1 orang yang lulus ujian tertulis Minasang waduh repot juga ya cuma 1 orang yang lulus ternyata dia itu yang 1 orang yang lulus itu dapat soalnya beda dapat soalnya soalnya berbeda mungkin karena soalnya berbeda bukan kata waku jadi akhirnya diberi keringanan lulus mungkin ya mungkin ya nah itu aja Minasang ya yang bisa saya ceritakan hari ini mudah-mudahan bermanfaat Arigatuhu Zemas Ja Mata Ne Terima kasih